Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sebut YouTube sekalian kembali lagi di channel teksnoid Oke pada video kali ini saya akan informasikan terkait dengan aktivitas kereta teknis di area DK72 lebih kurang yang dimana aktivitasnya adalah sedang memindahkan slab track yang dimana slab track ini sebelumnya disimpan atau diletakkan di atas rel terlihat untuk lokomotif yang dipakai untuk aktifitas ini adalah DF4C tapi sekarang beraktifitas sendirian karena memang disini tidak ada beban yang berat ya hanya memindahkan slab track saja dan disini pun terlihat untuk gerbongnya tidak terlalu panjang dan disini juga terdapat gentry di mail mini yang dimana gentry ini digunakan untuk mengangkat slab track nah terlihat disini gentry tersebut sedang mengangkat atau memindahkan slab track ini asalnya slab tracknya disimpan di atas rel dimana disini bisa terlihat di beberapa lokasi diletakkan slab track saya tidak tahu fungsinya untuk apa tapi memang di area ini ada beberapa di area DK67 pun ada nah seperti yang terlihat disini tentu pasti ada maksud dan tujuannya kenapa ada beberapa slab track yang diletakkan di atas rel terlihat disana pun ada beberapa lokasi pekerjaan kali ini kebetulan tepat ada di atas jalan dan pramuka yang lebih kurang ada di K72 dan lokomotif ini mendorong gerbong datar ya bisa dibilang seperti itu yang digunakan untuk mengangkut atau memindahkan slab track tersebut mungkin akan dibawa pulang atau mungkin hanya digeser saja tapi sepertinya akan dibawa pulang ya karena ini menggunakan kereta ya atau lokomotif DF4C yang biasanya kalau untuk hanya memindahkan slab tersebut hanya diangkut oleh gantri mini tersebut Oke sobat YouTube bagi yang belum subscribe jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya serta juga berkomentar ya dan juga di like nah terlihat disini channel 2 inlet ya dari kejauhan area ini memang sudah sangat sepi untuk kegiatan konstruksinya karena memang sudah selesai ya bahkan untuk kelistikan pun sudah selesai hanya memang ada beberapa area sekitar bisa dibilang area trapo ya yang nanti akan mensupply listrik ke jalur KCJB di area ini yang memang pengerjaan dari area kelistikan tersebut masih berjalan sampai sekarang dan saya akan informasikan pada video berikutnya sistem kelistikan memang salah satu yang sangat penting ya karena itu adalah komponen yang harus ada dalam kereta cepat Jakarta Bandung ini karena memang kereta tersebut digerakkan oleh sumber listrik melalui kabel OCS dan kita doakan semoga sistem kelistikan ini akan cepat selesai ya mengingat informasinya akan ada pengetesan walaupun belum ada informasi sejauh mana jalur yang akan dites tapi tentu saja ya dengan informasinya Agustus pertengahan akan full layanan untuk kereta KCJB ini tentu saja untuk pengetesan keseluruhan RL ujung Bandung sampai ujung Halim harus dites ya tidak mungkin hanya ditest setengah-setengah atau sepertiganya gitu ya sehingga komponen kelistikan pun harus selesai 100% yang akan mensupply listrik ke jalur OCS di sepanjang jalur KCJB yang tidak terkecuali adalah di area DK67 tersebut nah sepertinya sudah mulai akan bergerak untuk entry mininya kita coba ambil sudut pandang dari sisi lain bagian agar bagian yang terlihat lebih banyak ya karena dari sisi tersebut terhalang sound barrier nah dari sini sepertinya lebih baik untuk view nya karena terlihat lebih banyak dan tidak terhalang ya nah kita lihat ini akan digeser seperti apa sebenarnya untuk gentry mini ini sebenarnya sudah agak lama ada di lokasi ini dan ini ternyata memang digunakan untuk memindahkan slab track yang diposisikan seperti ini di rail disimpan di atas rail mungkin dengan tujuan teknis tertentu ya nah ini dia mulai digerakannya ini hanya sepertinya menyusun saja menyusun slab track di atas gerbong datar ini ada slab track emang sangat berat dan sangat perlu alat bantu yang sesuai untuk memindahkannya selamat menikmati 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 wes video ini dari awal sampai akhir dan simp các informasinya bermanfaat dan menghibur juga tentunya dan bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe sebagai bentuk dukungan juga agar tidakkk test atau update terbaru lainnya Sampai jumpa pada video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh